Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin cerita tentang curhat Berarti curhat itu untuk mendapatkan solusi Dan merasakan bahwa masalahnya Berat Ini juga curhat Tapi yang curhat bukan sembarang curhat Curhatnya juga bukan kepada manusia Karena orang ini tidak pernah curhat seumur hidupnya kepada manusia Berita apapun yang dirasakannya Dia tidak mau merepotkan manusia Dialah nabi tercinta Muhammad SAW Apa yang beliau curhatkan? Beliau curhat bukan kepada manusia Tapi langsung kepada sang pencipta manusia dan alam semesta Apa yang beliau curhatkan? Kita perhatikan Waqala rasul Dan berkatalah rasul Rasul disini Muhammad SAW Curhatnya nabi diabadikan Allah di dalam Al-Quran Bayangin Jadi curhatnya nabi Allah buka kepada umatnya Nih nabi mu sampai curhat Jadi saya itu ngomong ke suami yang mukul tadi Nih istrimu itu Sampai-sampai dia udah gak kuat Dia curhat ke saya tentang ulahmu Sampai gitu Apa kata? Allah di dalam Quran Surat Al-Quran Allah katakan Waqala rasul Berkatalah rasulullah SAW Nabi mu itu Orang paling tegar Orang paling pemberani Gak ada takutnya Mentalnya paling hebat Kesehatannya paling sempurna Akhlaknya paling sempurna Dan dia adalah nabi pilihan Dari keturunan pilihan Dan nabi termulia Dari semua nabi dan rasul Bayangin Seluruh nabi dan rasul yang paling mulia Adalah nabi SAW Curhat Waqala rasul Ya Rab Wahai Allah Tuhan Ya Allah Ada huruf nida Ya Rab Memuliakan Wahai Allah Bayangin ya Kebayang ya Rasul kita curhat Udah gak kuat banget mungkin Ya Pernah Bapak Ibu Nonton film Sirah Nabawiyah Atau baca Kitab Sirah Nabawiyah Yang Rasulullah dilempari di to'ib Sampai kakinya berdarah Curhatnya ke siapa? Allah Malaikat sudah datang Apa kata Malaikat? Muhammad Ini masalah ke to'ib Memang keterlaluan Apa kita balikkan aja Gunung-gunungnya ada disini Iya Apa kata Nabi? Jangan Wahai Mereka jangan Kenapa? Mereka belum paham Bayangin Tapi untuk perkara ini Langsung Diabadikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Ya Rab Ya Inna kaumi Sesungguhnya kaumku Ada pendapat Mufasir mengatakan Kaumku disini adalah Kaum kurais Tapi ada pendapat Yang menurut kami Itu lebih kuat Kaum disini Bukan hanya kaum kurais Tapi apa? Kaum muslimin Dan ini berlaku Sepanjang zaman Umat Muhammad Apa kata Nabi? Umatku itu seperti hujan Tidak diketahui Mana awal Dan mana akhirnya Jadi apa? Ayat ini berkaitan dengan Umat Rasulullah S.A.W. Berarti InsyaAllah Kita Apa yang dicurhatkan? Ya Rab Inna kaumi Ittahazu Sesungguhnya kaumku Mengambil Atau menjadikan Ya Rab Inna kaumi Ittahazu Ittahazu Quran Hazal Quran Mahjuro Sesungguhnya kaumku ini Kepada Quran ini Hazal Quran Mahjuro Umatku ini Sikapnya kepada Quran Mahjuro Kita sekarang lagi ngetrend Ngomongin hijrah Mahjuro itu Kata dasarnya Hajaro Yakni Kata dasar juga Hijrah Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan Membelatangi Menjauhi Itu sama Kemudian apa? Meniadakan Atau kemudian Mencampakkan Nah itu hijrah Meninggalkan Mencampakkan Menjauhi Hazal Quran Quran ini Nanti oleh umatku Dijauhi Diabaikan Dijauhkan Dan benar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Hari ini Umat Islam Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Empat maaf Lima puluh empat persen Umat Islam Indonesia Enggak bisa Baca Quran Ustad Indonesia itu Penduduk muslimnya Ada dua ratus juta Berarti kalau Lima puluh empat persen Berapa? Berapa? Seratus Juta Seratus juta Tidak bisa Baca Quran Banyak Menurut Para mufasir Termasuk Yang dikatakan Kategori Mahjuro Adalah Tidak bisa Baca Quran Jadi orang yang Tidak bisa Baca Quran Dicurhatin Nabi langsung Kepada Allah Diadukan Sesungguhnya Dia bacanya Dia bacanya Latimnya Dia Tidak bisa Baca huruf Arabnya Kenapa Begitu? Karena Kita itu Mahjuro Dan apa yang Dimasuk dengan Mahjuro Mahjuro itu Bukan hanya Mengabaikan Mencampakkan Tidak bisa Baca Tapi tidak Menggunakan Dalam kehidupan Tuh Bapak Ibu Masuk rumah Izin Tidak sama Yang punya rumah Izin Tau gak? Itu diatur Oleh Quran Apa kata Quran? Ya ayuhalladhina Amanu Tuh Ayatnya Seruan Sama seperti seruan Wajibnya Solat dan puasa Ya ayuhalladhina Amanu Apa? Latat hulu Janganlah Kalian masuk Ya Latat hulu Buyutan Ghaira Buyutikum Jangan Kamu masuk rumah Yang bukan Kamu rumahmu itu Sehingga apa? Sebelum Kamu dapat Izin Dari yang punya rumah Quran Bilang Jangan masuk Sebelum Dapat Izin Ibu-ibu Kalau masuk rumah Temannya Gimana? Masuk aja Bahkan udah buka tudung saji lagi Masak apa sih? Neng Mana sih sih? Neng Assalamualaikum Assalamualaikum Belum dijawab Tapi udah di Udah di dalam Bahkan buka tudung saji Nyobain Rendangnya enak ya Maklum Namanya Mak Mak-mak Ini melanggar Quran Berarti apa? Mahjuro Quran bilang Jangan makan riba Karena orang makan riba itu Perang melawan Allah Dan Rasulnya Apa kata Allah? Ya ayuhallazina amanu Tuh Sama lagi ayatnya Apa kata Allah? Ya ayuhallazina amanu Ittaqallah Bertakwalah Kepada Allah Wa darumabakiya minar riba Ikuntum mu'minin Tinggalkan Stop Sisa-sisa riba Yang belum kalian makan Yang belum kalian ambil Jika kamu mengaku beriman Apalagi ini Sambungan ayatnya Fa'ilam taf'alu Jadi jika kamu tetap makan riba Maka Allah dan Rasulnya Akan memerangi kamu Bapak ibu Siapa yang berani Perang lawannya Pandingannya Allah dan Rasul Siapa yang berani Ngacung Pertanyaan kedua Biasanya kalau di Quran Musuhnya Allah itu siapa? Setan Betul Terus siapa lagi? Musuhnya Allah Orang kafir Betul Makanya Berarti orang makan riba Orang yang tetap makan riba Itu setara Kafir dan Orang-orang Apa tadi? Orang-orang apa tadi? Orang kafir dan orang Setan Berarti orang yang makan riba itu Mahjuro Suami Yang tidak memberikan nafkah Kepada istrinya Itu juga Mahjuro Kenapa? Karena suami Diminta oleh Islam Untuk apa? Untuk memberikan Yang ma'ruf Kepada istrinya Apa itu yang ma'ruf? Nafkah lahir Nafkah bahkin Dan yang lainnya Curhat lagi Apa dia bilang? Ustaz Saya sudah lima tahun Tidak dinafkah Lahir dan bahkin Oleh suami Masih hidup serumah Masih hidup serumah Bu, lima tahun Saya bilang Kok ibu bisa Terus di depan anak-anak Gimana? Kami sepakat Di depan anak-anak Pura-pura baik saja Terlihat senyum Ketawa Padahal apa? Lima tahun Suami saya Tidak pernah Mengunaikan Kewajibannya Kepada saya istrinya Baik nafkah lahirnya Maupun nafkah batinmu Pertanyaan saya Itu artinya apa? Mahjuro Bapak campakkan Kur'an Bapak abaikan Kur'an Ibu abaikan Kur'an Kenapa? Karena itu Sangking beratnya Maka Nabi Sampai-sampai Curhat Dan sangking pentingnya Allah Mengabadikannya Di dalam Al-Quran Coba Luar biasa ya Dan kitab ini Abadi sepanjang zaman Artinya apa? Akan terjadi Orang-orang yang Seperti ini Mahjuro Bapak janji Ke saya Apa janjinya? Ustaz Nanti Kalau rumah saya terjual Nanti uangnya Setengahnya Saya wakafkan Ke pesantren Ustaz Yang dibintaruh Dengar-dengar Masjidnya udah selesai ya Ustaz Iya pak Doain ya pak Doain Ustaz Pokoknya kalau rumah saya laku Setengahnya Saya wakafkan Ke pesantren Ustaz Fatih Saya bilang Pak Jangan gak Gak usah gitu Kenapa? Wakafnya bukan ke saya loh pak Wakafnya buat bapak Pesantren Pesantren itu bukan punya saya Saya cuma pengelola Enggak Ustaz Cuma negasiin aja Doain ya Ustaz Ini kejadian nyata Saya doain Saya bawa foto rumahnya Kapan? Umroh Ya Allah ya Rokum Mudahkan orang ini Karena harga rumahnya 4 miliar Kalau kemudian rumah ini laku Ya Allah Beliau berjanji Untuk Mewakafkan Berarti berapa? Alhamdulillah Bi-Isnillah Dua bulan dari saya pulang umroh Rumahnya laku Dibeli sama jamaah saya juga 4 miliar Saya sibuk Gak mungkin saya tanya-tanya Begitu kemudian ketemu Lama gak main? Ketemu Dimana? MRBC Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Ustaz Masya Allah Masih tinggal dibintar Wah Ustaz saya udah pindah Dimana? Sekarang sudah di daerah Ciletek Ustaz Ciletek Togor Iya Dapat tanah yang agak luas Jadi supaya agak lega Kami pindah ke sana Oh Dalam hati saya apa? Dua miliar Rumahnya Laku Dua miliarnya mana? Kan gak enak nanya Apa? Saya bilang Masya Allah Berarti bapak beli tanah yang Iya Ustaz Jadi kan kemarin itu Kalau yang dijual itu kan Cuma sekitar 250 meter Jadi kan kecil Bintaro Jadi gimana? Beli ajalah di Ciletek Ada keluarga situ Jadi dapet berapa pak? Ambil lah Ustaz Dapet 3000 meter Masya Allah Nanti saya main di sana ya Iya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Dalam hati saya apa? Dua miliar Mungkin si bapak Lu lupa Apa kata Quran? Buka Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Apa kata Allah di sana? Ya ayuhalladzina amanu Tuh Ya ayuhalladzina amanu lagi Apa kata Allah? Aufu bil ukud Penuhi akat-akat kalian Penuhi janji-janji kalian Kamu janji apa tadi? Wakaf Tapi kamu gak tunaikan? Wakaf Malah uangnya kamu beli tanah Wakafnya gak kamu tunaikan Padahal itu wajib Berarti bapak itu Mahjuro Ustaz berarti Quran itu ada di sekitar kita ya? Berarti kita jangan-jangan tiap hari itu Mahjuro sama kurang Itulah kenapa temanya hari ini Membumikan Al-Quran Kenapa disebut dengan tema Membumikan Quran? Karena banyak diantara kita Yang kita kira Quran itu ada di langit Gak mungkin dihafal Gak mungkin diperbaiki bacaannya Gak mungkin menjadi pejuangnya Padahal Quran itu Ada di sekitar kita Janji Ada dalam Quran Masuk rumah Ada dalam Quran Apalagi Riba Ada dalam Quran Hak istri Ada dalam Quran Hak suami Ada dalam Quran Jilbab Ada dalam Quran Kerudung Ada dalam Quran Semua ada dalam Quran Termasuk mentaati penguasa Baca Quran surat An-Nisa ayat 59 Kalau belum sempat Tulis nanti di rumah Dibaca dihafalin Bunyinya sama lagi Ya ayuhal ladhina amanu Aati'ullah Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Siapa ulil amrinya? Fa'inta naza'tum fi syai'in Farudduhu illallah wa rasul Farudduhu illallah wa rasul Nah itu Betul Saya selalu dibenerin Ustaz ada Apa A ibu yang salah Fatal Kalau misalnya salah dikit aja itu fatal Artinya sudah beda lagi Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah Satu Taatlah kepada Rasul Dan Ulil amri Ulama berbeda pendapat tentang ulil amri Ada yang mengatakan para ulama Ada yang mengatakan adalah pemimpin Ada yang mengatakan apa? Penguasa diantara kalian Siapa penguasa yang ditaati? Siapa penguasa yang harus dipatuhi? Fa'in tanazak Jika kalian tanazak Tanazak itu berselisih Berbenturan Bentrok Ribut sama dia Fa'in tanazak tun fi syai'in Jika kamu kemudian bentrok Ribut selisih dengan dia Dia selalu mengembalikan seluruh masalahnya Kepada Allah dan Rasul Adakah pemimpin hari ini Kalau ada masalah Selalu buka Quran? Ada Dimana? Dulu dalam sejarah Sekarang? Enggak Yang dibuka apa? Yang dibuka adalah bukan Al-Quran Tapi apa? Kitab buatan Belanda Hukum-hukum Belanda Maka apa? Mereka tidak sesuai dengan Kur'an Berarti apa? Mahjuro Berarti ustad Mahjuro ini Sampai dicurhatin Berarti bukan hanya masuk rumah Iya Berarti bukan hanya suami istri Iya Sampai urusan negara juga Mahjuro Nah Apa itu Mahjuro? Bagaimana kita agar tidak Mahjuro? Bagaimana kita supaya tidak membakangi Quran? Memantati Mohon maaf Kasar bahasanya Memantati Quran Membungkuk Membungkuki Quran Bagaimana caranya? Quran punya hak Suami punya hak Saya punya hak Hak saya apa bu? Dibengar Nanti hak ibu apa? Tanya jawab Ada Ya Hak Quran yang pertama Diimani Diakini Bahwa Dia Al-Quran La roiba fihi Tidak ada secuil pun Tidak ada satu huruf pun Keraguan di dalamnya Mutlak Berasal dari Allah Berarti hak Quran yang pertama Sudah digunaikan belum? Saya minjem uang ibu Saya punya kuah Kuah Kewajiban untuk Bayar Ibu punya Hak Kenapa? Itu uang Ibu Nah Quran Untuk haknya Gitu Apa haknya Quran? Yang pertama Diimani Diakini Bahwa seluruh isi Quran Pasti benar Berarti ibu Untan Allah katakan Ya Jika gunung-gunung itu Beterbangan Wa izah jibalus Sujirat Jika gunung itu terbang Kata Allah Berarti benar gak? Kunung nanti akan terbang Benar Nanti kita akan lihat Sama seperti ketika Quran katakan apa? Bahrainiyaltakiyan Laut yang airnya tidak Tercampur Benar atau tidak? Benar kejadian Ada Ketika Quran katakan Bumi ini tidak bisa terbelah Kalau gempa Jadi dia gak bisa begini bu Rekpa Kenapa? Ada pasaknya Apa pasaknya? Gunung Waljibal Aw Tada Dan gunung sebagai Pasak Apa maksudnya gunung sebagai pasak? Kalau tidak ada gunung Bapak ibu Menurut pakar geologi Kalau gunung bumi itu pecah Maka bumi itu akan terbelah Tapi karena ada gunung Gak bisa terbelah Benar? Benar Berarti ketika Quran cerita tentang Nanti minuman penduduk rata jahannam Adalah nanah-nanah yang mendidih Yang sudah pernah ikut Kajian dasar Islam intensif Lanjut Saya ingin kenalan Satu, dua, tiga Alhamdulillah Banyak ya Jemaah saya KDI Yang bapak-bapak KDI Satu Alhamdulillah Dua Alhamdulillah Masya Allah Saya pernah cerita tentang Minum nanah mendidih Masih tahu ceritanya? Buka Quran surat An-Nabah Ibu-ibu An-Nabah An-Nabah Hafalin ya Anak-anak kita udah hafal loh itu 7,8,25 Apa kata Allah disana? Illa hamima Wa gosako Minuman penduduk neraka Apa minumannya? Nanah-nanah Yang mendidih Saya kan orangnya Suka penasaran Akhirnya apa? Akhirnya saya Waktu kerja di Tebet Pulang dari Tebet Ngapain? Ngambil nanah Di rumah sakit Tebet Ibu boleh coba Nanti datang ke rumah sakit Bilang sama susternya Ada nanah gak? Eh saya dikasih Plastiknya kayak plastik impus Lebih kurang besarnya segini Plastik impus Sudah Kemudian susternya bilang apa? Ini pak Dia megangnya aja begitu Ini pak Saya bilang Mbak saya bayar berapa? Ah gak usah itu masih seoperasi Akhirnya saya bawa ke rumah Saya gunting ujungnya Saya masukin ke panci Plak, 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 plak Pernah lihat nanah Bapak Ibu? Warnanya apa? Kuning ke hijau-hijauan Mirip apa? Keju mozzarella Pernah lihat makan keju mozzarella? Pernah makan pizza? Pernah? Nanti pulang dari sini beli pizza Itu ada keju Ah yang kuning itu kayak nanah Ah itu kayak gitu Sudah Saya didihkan Cetek Saya hidupkan Begitu satu menit kemudian Nanahnya mendidih Saya baru tahu nanah mendidih itu kayak aci Tahu aci? Iya Cireng tau cireng? Nah itu aci digoreng Ini aci Kental Lengket Akhirnya apa? Istri saya datang Apa kata istri saya? Kok rumah kita bawa pake ya? Tadi kakinya keinjet ini kali Kotoran kucing apa-apa? Enggak nih Jadi kok bau banget? Sini Sini Saya tunjukin Abi lagi masak nanah mendidih Ya Allah Abi kurang kerjaan Kata istri saya Itu nanah dari mana? Rumah sakit tebet Buat apa Abi? Abi ingin tahu umi Nanah mendidih itu gimana? Kok Allah sebut di dalam Quran? Nanah Emang ada apa dengan nanah? Akhirnya apa? Akhirnya istri saya gak buat bu Itu kejadian setengah enam Saya udah sampai rumah Istri saya masuk kamar mandi langsung Keluar Saya pegangin lehernya Disini bau nanah Diluar bau Disini bau muntah Diluar bau Di flash semuanya Langsung istri saya masuk kamar Ya Allah Baunya di luar biasa Istri saya gak kuat Saya masih coba Buat Bapak Ibu Nanah yang mendidih itu Saya taruh gelas Boleh Bapak Ibu? Silahkan nanti coba di rumah Siapa tahu Insya Allah Pak Gak akan pernah lupa baunya Saya sampai sekarang masih ingat baunya Saya taruh gelas Iseng aja Dan nanah itu ternyata Kayak ada tali-talinya Kayak keju mozzarella Maka saya bilang Saya takut makan keju mozzarella Kenapa? Keingat Nanah Begitu ditaruh Apa kata saya? Nanah itu saya dekatkan ke gelas Apa saya bilang? Ya Allah ya Rabbi Kalau ini nanti minum kami Ya Allah Bakhtirlana Warhamnaya Ya Allah Gak kuat Gelasnya pecah Jatuh Lantai saya nanah semua Bau yang luar biasa Bapak Ibu Apa kata Allah? Illa hanima Wa gosako Menu Minuman penduduk neraka Gak ada menu lain Cuma minumnya nanah-nanah yang mendidih Berarti itu betul atau salah? Illa rohibafih Gimana sih? Berarti hak Quran yang pertama? Diimani Yakin Hak Quran yang kedua Ustaz Rasep Dipelajari Ayo udah belajar belum? Di Yikmah itu salam Ada nih belajar taksir Itu ada Ustaz Budi Ustaz Cinta Quran Ayo kecil belajar Ustaz Mau belajar dong Ya Ada Ustaz Asyad juga Tahsin Banyak disini guru-guru tahsin Banyak Wah di BSD apa lagi? Banyak Ada Ustaz Habibur Rahman disini Ustaz Habib Itu guru saya juga tuh Ya Wah itu Quran banget tuh Kecer Ngapain? Pelajari Quran Hak yang ketiga Baca Dibaca Berapa sehari baca Quran? Sudah menunaikan hak Quran belum? Berarti kita punya Punya kewajiban Untuk menunaikan haknya Sudah dibaca belum? Apa kata Nabi? Ikra'ul Quran Bacalah Quran Fa'innahu Sesungguhnya nanti Quran itu Akan datang menjadi syafaat Bagi pembacanya Bapak Ibu Unten Bagi syafaat Syafaat bagi pembacanya Berarti yang gak bisa baca? Gak dapat syafaat Quran Tega Tega Bapak Ibu Makanya Ustaz Habibur Masya Allah Belia tuh sampe terbang ke Palu Ustaz Budi tuh sampe terbang ke beberapa pulau-pulau di Indonesia Ngapain? Kami punya program Namanya Indonesia Bisa Baca Quran Ini katanya bulan ini ada 40 jadwal Ada di Jogja, ada di Papua, ada di Maluku Dan saya juga gak ngerti jadwal banyak banget Ngapain? Bebaskan umat Islam dari buta aksara Hak yang keempat Hak yang kelima? Kur'an keempat Sekarang yang keempat menghafal Tuh dihafal Nah nanti Bunda Wir nih akan cerita Kok bisa ya? Ya Ada 114 surah Ya kan? Bisa dihafalkan semuanya Dan mutkin Itkon Lengket semuanya Di luar kepala Kita juga sama Sama-sama di luar Kepala Bayangkan Bapak Ibu Siapa yang kemudian menghafalkan Quran Maka kemudian dia nanti akan memakaikan mahkota cahaya Di surganya Allah Sudahlah mahkota cahaya Di surganya Allah Untuk orang tuanya Berarti orang tuanya ada di surga gak? Ada Masa mau dipakai mahkota Di surga Orang tuanya Berarti Hafalan Quran anak kita Hafalan Quran kita Menjadi asbab Allah Ridho Untuk orang tua kita Sosok-sosok Gitu Ya kan? Ya kan? Makaikan mahkota cahaya Pada orang tuanya Ya berarti orang tuanya masuk Masa mahkota Sini ayah Pakai mahkota Terus itu Habis itu masuk lagi Ke sana Kan enggak Ya? Ya Allah Menghafalkan Quran Hak Quran Yang selanjutnya Yang kelima Memahami Al-Quran Memahami Oh ada Ustaz Bahtiar Ya? Jadi fahami Al-Quran Hak yang berikutnya Mengamalkan Nah ini yang berat nih Tahu Tapi gak mengamalkan Amalkan Tahu bahwa Quran itu Mengharamkan riba Tetap makan riba Tahu Quran bilang Jangan dekati zina Tapi masih aja dekati zina Apa itu dekati zina? Bapak pulang kerja Bareng satu mobil Sama teman kantor Sendiri Bareng yuk Ah gak enak bapak Nanti kalau tau ibu gimana Kan ibu gak tau Daerah mana sih? Bintar Saya BSD Ayo sekalian lewat Hall one Mendekati Zina Oh gitu Tapi kan cuma mendekati Bu Semua awalnya Tapi kan Paham? Papa lagi dimana? Makan siang ma Sama siapa? Sama ini Sekretaris kantor Berdua Iya Pah Itu kan mendekati zina Apa kata bapaknya? Ini cuma makan ma Cuma makan Pah Semua awal dosa besar Itu awalnya Cuma Awalnya cuma chatting Awalnya cuma makan Awalnya cuma nonton Awalnya cuma Cuma-cuma Akhirnya Na'udzubillah minjalib terjadi Bu Unten bapak ibu Saya banyak mendengar Kisah yang seperti ini Jadi saya sayang sama bapak ibu Jangan Kata Quran Jangan dekati zina Awalnya cuma Ibu bilang apa? Ah cuma kelihatan rambutnya kok Ah cuma kelihatan tangannya kok Ah cuma kelihatan lehernya kok Semua awalnya cuma Dosa besar itu Awalnya dosa kecil Dosa kecil itulah penyebab jembatan dosa besar Membunuh Awalnya apa? Cuma nyeritain Ah sini deh Di tangga sebelah kok mobilnya baru ya Padahal kan baru golongan 3A Cuma ngomong Apa dia bilang? Jangan-jangan korupsi kali pahyah Pembantu ibu denger Pembantu ngomong ke ibu sebelah Bu Sini deh Apa? Kata ibu sebelah Katanya ibu korupsi Ibunya naik Spanning Gak seneng Bawa pisau Datang ke rumah sebelah Bu Katanya ibu nondol saya korupsi Enggak Kata siapa? Ah ada yang ngomong Mau pahyah saya panggil nih Mau saya panggil orangnya Enggak Ah serius bu Cus Dibunuh Bentar kejadian Masuk orang kemarin Kenapa? Mulutnya ngomong sama Orang lain Cuk Cuma Kan saya cuma ngomong Ya cuma Gak semua orang bisa terima Cuma ibu Puntan bapak ibu Zina besar itu Awalnya cuma Cuma Tapi apa? Rezeki 2019 Itu cuma Semuanya itu cuma Makanya apa? Hati-hati dengan mengamalkan Quran Ya Makanya kita itu hati-hati banget Semua hal itu apa? Hati-hati banget Dalam semua perkara Ya Kenapa? Karena Quran katakan Amalkan Justru banyak yang hafal Quran Tidak mengamalkan Allah katakan apa? Kaburau maktan Alangkah besarnya Murka Allah Kepada orang yang ngomong Tapi Gak jalani Ya Hati-hati bapak ibu Banyak orang yang hafal Quran Bacaan Quran yang bagus Tapi tidak Mengamalkan Tidak mengamalkan Tidak amanah Berikutnya Mengajarkan Nah Mengajarkan Apa itu mengajarkan Quran? Ini bukan hanya Pempelajari Tapi orang yang sudah bisa baca Orang yang sudah tahu kaedah-kaedahnya Dia kemudian harus menonaikan haknya Quran Apa? Diajarin lagi Dan Yang terakhir Mendakwah Nah ini yang paling berat Kalau bapak ibu sudah sampai level ini Harus siap-siap Resiko Dakwakan Quran Tanpa pilih-pilih Dakwakan sholat Tapi harus mendakwakan juga kisos Mendakwakan kisos Juga harus ngomong riba haram Karena da'wah adalah Puncak kemuliaan Rasulullah SAW Dan para sahabat Apa yang memuliakan mereka? Da'wah Maka yuk kita da'wahkan Quran 8 hak Quran Yuk sama-sama kita tunaikan Inilah hak-hak Quran Yang harus kita tunaikan Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran Dan kekuatan Dan kelembutan hati Untuk senantiasa Tetap dalam kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh